ini asli dan bukan hoax bahkan ketika kita tidur aja kita masih tetap dibayar dan real ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pasif income di internet jadi buat teman-teman semuanya yang gak punya kemampuan kalian cukup tekan satu tombol aja kalian tinggal tidur kalian tinggal beraktifitas pasif income kalian akan tetap terus berjalan bahkan kalau kalian lihat pendapatannya itu bervariatif kita bisa mendapatkan 7 dolar setelah itu 14 dolar 18 dolar 25 dolar ini adalah salah satu peluang untuk bisa mendapatkan pasif income selain menggunakan platform youtube dan enaknya lagi kita tidak perlu susah-susah membuat video kita tidak perlu susah-susah menjawab survei ataupun ngeklik tugas-tugas yang sederhana karena kita cuma membiarkan website atau aplikasi ini berjalan maka selama aplikasi atau website itu terus berjalan kita akan tetap dibayar dan itulah konsep dari pasif income sebenarnya ikuti video ini mulai dari awal hingga akhir karena saya akan menjelaskan secara keseluruhan tentang bagaimana cara pendaftarannya dan bagaimana nanti cara kerjanya yang terakhir bagaimana cara kita melakukan penarikan dari website ini tapi sebelum kita masuk ke cara-cara tersebut kita intro dulu sebelum kita masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini ada informasi menarik nih buat teman-teman semua yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya pertama kalian wajib aktif terus di channel ini kedua kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya dan yang ketiga like dan share setiap video terbaru di channel ini keempat teman-teman semuanya wajib berkomentar positif buat teman-teman semuanya tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya setelah itu dalam rangka menuju 100 ribu subscriber admin juga mau bagi-bagi hadiah senilai 2 juta rupiah kepada masing-masing 10 pemenang oleh karena itu support terus channel ini agar tetap bisa produktif dan berbagi informasi menarik tentang aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang lainnya buat teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel kerah kuning channelnya para pencari cuan oke teman-teman semuanya disini saya ingin sharing tentang salah satu cara atau peluang yang menarik sekali karena kita tidak perlu melakukan aktivitas apapun kita tidak perlu menjawab survei-survei sederhana ataupun mengerjakan tugas-tugas lainnya kita cukup membiarkan website itu berjalan selama website itu berjalan penghasilan kita itu akan terus berjalan juga jadi tanpa bertele-tele kita langsung masuk ke caranya oke teman-teman semuanya kalian bisa menggunakan google kalian masing-masing setelah itu kalian bisa ketikan website yang bernama earn app tulisannya seperti ini dan setelah itu kalian bisa langsung enter setelah kalian enter di urutan paling atas ini adalah website yang akan kita gunakan untuk mendapatkan passive income judul websitenya adalah earn app passive income kalian bisa langsung klik setelah itu kalian akan diarahkan ke website earn app jadi ini adalah tampilan dari website earn app yang saya maksud dan buat kalian semua kalau seandainya takut bahwa ini adalah website scam skor di trust pilot itu cukup tinggi ini adalah skor dari website trust pilot yang mana skornya yaitu 3,6 gak terlalu buruk-buruk banget sedangkan kalau kita lihat disini bintangnya itu masih kuning gak sampai merah kalau kita lihat hasil reviewnya yang memberikan bintang 5 itu cukup banyak sejumlah 49% sedangkan yang memberikan bintang 1 sama 2 itu gak terlalu tinggi-tinggi banget yaitu 21% sedangkan kalau kalian lihat disini reviewnya dbr mode is one of the best fitur earn app team have ever created atau highest earning bandwidth sharing apps out there jadi artinya adalah salah satu aplikasi berbagi internet yang terbaik di luar sana oke teman-teman semuanya jadi kita kembali lagi ke websitenya jadi di tampilan website ini ketika kalian scroll ke bawah ada beberapa informasi salah satunya yaitu informasi terkait bagaimana cara kerja website ini yang pertama kalian bisa melakukan pendaftaran setelah itu kalian bisa memilih salah satu fitur yang ada di dalam website earn app setelah itu kalian bisa berbagi jaringan internet kalian dan setelah itu kalian bisa mendapatkan dolar oke kita masuk tahap pertama yaitu tahap pendaftaran di bagian kanan atas disini ada tulisan sign up kalian bisa langsung klik yang sign up disini setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini untuk melakukan pendaftaran kalian gak perlu mengisi kolom nama kolom email dan lain sebagainya kalian bisa langsung menggunakan fitur sign up with google ini jadi secara otomatis nantinya kalian akan mendaftar sesuai email yang kalian gunakan untuk login di google chrome oke jadi kalian bisa langsung klik sign up with google setelah itu kalian bisa memilih email yang kalian gunakan login di google chrome kalian kerah kuning setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman dashboard on app jadi cukup sesederhana itu pendaftarannya kalian gak perlu ribet-ribet memasukkan nama, membuat password dan lain sebagainya begitu juga nantinya kalau seandainya kalian ingin login kalau seandainya kalian ingin login kalian bisa langsung klik yang ada logo google nya dan secara otomatis nanti kalian akan masuk ke halaman dashboard nya oke disini saya akan menjelaskan beberapa bagian atau beberapa jenis fitur yang ada di dashboard on app oke yang pertama saya ingin kalian tahu dulu tentang website ini jadi website ini adalah salah satu website yang bisa menghasilkan dolar dari internet hanya dengan berbagi bandwidth atau internet jadi kita internet sharing jadi kita berbagi internet setelah itu dari total internet atau dari total data yang kita keluarkan kita akan mendapatkan imbalan berupa dolar gitu konsepnya sesederhana itu jadi kita cuma berbagi internet setelah itu seberapa banyak data yang kita keluarkan maka nantinya kita bisa mendapatkan dolar tapi biasanya ada yang bertanya bang gimana dengan paketan data orang paketan data aja paling sebulan cuma 1GB 2GB dibuat aplikasi kayak gini ya bisa jadi gak 1 minggu udah habis paketannya oke buat teman-teman semuanya untuk menggunakan website ini atau aplikasi ini nantinya kalian tidak perlu menggunakan paketan data oleh karena itu salah satu cara untuk mensiasatinya kalian bisa menggunakan wifi entah kalian nongkrong di warung kopi atau kalian cari tempat yang ada koneksi wifi nya kalian cukup menggunakan koneksi wifi tersebut semakin banyak data yang kalian keluarkan entah itu dari wifi ataupun paketan data maka nanti semakin banyak juga dolar yang kalian dapatkan jadi kalau seandainya kalian pelajar kalian bisa menggunakan paketan data sekolah, kampus atau beberapa tempat-tempat pendidikan lainnya kalau seandainya kalian pekerja kalian bisa memanfaatkan menggunakan wifi kantor tapi kalau seandainya di rumah kalian masing-masing itu sudah ada wifi ya kalian bisa menggunakan wifi jangan pakai paketan data jangan menggunakan paketan data karena kalau seandainya kalian menggunakan paketan data pasti nanti akan boros banget paketan datanya bisa jadi gak sampai 1 minggu paketan 1-2 giga itu bisa langsung habis oke kita masuk ke tahap kedua yaitu cara kerjanya jadi cara kerjanya yaitu kalian harus install aplikasi on app dulu entah kalian install di laptop bisa, di pc bisa seperti yang kalian lihat disini ada tulisan supported platform jadi disini ada macOS, ada android, ada raspberry, linux, ios, dan windows yang mana artinya kalian bisa install aplikasi on app ini di berbagai device kalau seandainya kalian menggunakan android ya kalian pilih yang android disini kalau seandainya kalian menggunakan mac kalian bisa klik yang macOS disini sedangkan kalau seandainya kalian menggunakan linux kalian bisa klik linux kalau seandainya laptop kalian menggunakan sistem windows kalian bisa langsung klik yang sistem windows oke gitu, paham ya? jadi kalian tinggal menyesuaikan sesuai platform yang ada disini kalau seandainya kalian pakai hp ya kalian pilih yang android ataupun ios Jadi kalian tinggal menjalankan aplikasinya, setelah itu kalian bisa tinggalkan aplikasinya berjalan, kalian mau beraktifitas apapun, selama aplikasinya atau sistemnya berjalan, maka pendapatan kalian akan terus bekerja. Dan yang kalian lihat di layar kalian masing-masing, ini adalah cara menghitung berapa jumlah dolar yang bisa kita dapatkan dari berbagai device. Jadi di sini di setiap negara itu pendapatannya berbeda-beda, misal di sini di Indonesia jika dalam satu hari kita bisa berbagi 1 giga maka kita mendapatkan 7 dolar, kalau seandainya dalam satu bulan berarti tinggal kita kalikan 7 dolar kali 30, kalau seandainya kita hitung di sini 7 dikalikan 30 maka kita bisa mendapatkan 210 dolar dalam satu bulan. Itu kalau seandainya kita bisa mencapai berbagi internet itu sejumlah 1 giga, kalau seandainya kita itu berbagi dalam 2 giga setengah atau lebih, maka dalam satu hari kita bisa mendapatkan 25 dolar. Sedangkan kalau kalian lihat di sini berbeda negara itu berbeda-beda, jadi di sini untuk berbeda negara pendapatannya juga berbeda. Nah biasanya ada yang tanya, bang apakah boleh menggunakan VPN? Sampai saat ini untuk dari pihak on-app sendiri belum memperbolehkan, tapi ada update terbaru dari pihak on-app itu kita akan bisa menggunakan VPN. Seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan Bright VPN Referrals atau Beta, jadi nantinya kita bisa menggunakan VPN. Tapi kalau saat ini kita masih belum bisa, karena sekarang masih proses update dari pihak on-appnya. Kalau seandainya update-nya itu sudah selesai, maka nantinya kita bisa menggunakan VPN dan yang pasti kita bisa memilih dari negara lain agar pendapatan dolar kita itu semakin besar. Sedangkan untuk cara meningkatkan pendapatan kita agar nantinya kita bisa mencapai dalam satu hari itu 5 dolar, 5 gigabyte, kita diperbolehkan untuk menggunakan device lebih dari satu. Misal, kalian menggunakan on-app ini di laptop, dan dalam satu hari laptop kalian itu bisa berbagi internet kurang lebih sekitar 1 giga. Maka dari laptop sendiri kalian sudah bisa menghasilkan 7 dolar, itu belum dari HP kalian. Kalau seandainya kalian mempunyai 2 HP, kalian bisa install masing-masing on-appnya. Setelah kalian install masing-masing on-appnya, kalian bisa menjalankan di setiap HP-HP tersebut. Jadinya, seluruh device yang kita gunakan nanti akan berlomba-lomba untuk berbagi internet yang mana nantinya akan meningkatkan pendapatan dolar kita. Jadi, kalau seandainya kalian ingin meningkatkan pendapatan dolar kalian, berarti ya kalian bisa menggunakan device lebih dari satu. Dan untuk cara yang terakhir, untuk mendapatkan dolar dari website ini, kalian juga bisa menggunakan referral code dari undangan yang kalian sebarkan ke teman, ke saudara, ataupun sanak kerabat lainnya. Jadi, nantinya ketika mereka daftar menggunakan referral code kita, kita bisa mendapatkan dolar. Bang, kalau kayak gitu, berarti pendapatannya rendah banget. Memang, untuk pendapatannya dari website on-app ini tidak terlalu besar sebenarnya. Dan menurut saya, sebanding dengan pekerjaan yang ditawarkan. Karena pekerjaannya nggak aneh-aneh, kita nggak harus menjawab pertanyaan, ataupun kita nggak harus mengisi survei. Melainkan kita hanya meninggalkan aplikasi itu berjalan, kita bisa tinggal tidur, kita bisa tinggal sambil kerja, kita bisa tinggal sambil belajar, dan apapun itu, kita akan mendapatkan dolar. Jadi, menurut saya, ya oke-oke aja, kalaupun seandainya pendapatannya nggak bisa sampai ribuan, bahkan ratusan ribu dolar. Karena kerjaan yang diberikan sangat sederhana sekali. Kita nggak perlu repot-repot untuk membuat konten, kita nggak perlu repot-repot untuk menjawab survei. Kita cuma berbagi jaringan internet kita, dan kita bisa mendapatkan dolar. Gitu, paham ya buat teman-teman semuanya? Jadi, menurut saya, saya rasa cukup pada video kali ini, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan pasif income dari internet tanpa membutuhkan skill apapun. Jadi, kalian cuma tekan, kalian tinggal tidur, kalian tinggal aktivitas sehari-hari seperti biasanya, maka nantinya kalian bisa mendapatkan dolar. Menurut saya sih lumayan, karena kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita cuma meninggalkan prosesnya berjalan aja. Kayak gitu, paham ya? Kalau seandainya kalian bingung dan kalian kesusahan untuk mengoperasikan on-app, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.